Halo sahabat RM, balik lagi di channel Respect Movie, channel yang selalu memberikan seputar berita dari berbagai sisi dan motivasi sahabat RM kalian tau gak? Di balik FIFA Matchday Timnas Indonesia VS Palestina, ternyata Sinta Aeyong sempat ngamuk-ngamuk di GBT gara-gara ini. Berikut penjelasannya buat kalian, di balik laga FIFA Matchday melawan Palestina, Sinta Aeyong rupanya sempat marah-marah saat berada di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, pelatih Timnas Indonesia Sinta Aeyong memiliki tingkah kocak. Ia pun selalu menjadi sorotan publik, di balik laga FIFA Matchday melawan Palestina, Sinta Aeyong rupanya sempat marah-marah saat berada di Stadion Gelora Bung Tomo GBT. Sinta Aeyong terlihat mondar-mandir di lapangan dan berteriak-teriak bersama penerjemahnya Jong Seok Seo. Rupanya, Sinta Aeyong merasa terganggu saat nyamuk menyerangnya pada sesi latihan di Stadion tersebut. Inilah ketakutan atau musuh terbesar kami akhir-akhir ini di lapangan, tulis akun TikTok at Seo garis bawah Jong Seok dikutip pada Jumat, tanggal 16 Juni tahun 2023. Namun tak lama kemudian, ofisial Timnas Indonesia membawakan obat nyamuk yang bisa dioles ke kulit. Momen tersebut pun menjadi sorotan publik. Beragam komentar pun diberikan ke akun TikTok milik penerjemah Sinta Aeyong itu, kirain takut dipukul tongkatnya Coach Shin. Tulis netizen, ku kira di lapangan seluas itu gak bakal ada nyamuk? Tulis netizen, bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik tentang? Di balik FIFA Matchday Timnas Indonesia VS Palestina, ternyata Sinta Aeyong sempat ngamuk-ngamuk di GBT gara-gara ini. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share dan subscribe channel kita. Kami respect movie channel, dan terima kasih banyak.